Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pemirsa, sekarang giliran Aris Ashar, aktivis HAM. Selamat malam, Pemirsa Makarni. Malam. Bagaimana Mas Aris membaca peta politik hari ini? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama sih sebetulnya tidak kaget juga ya? Tidak kaget juga kalau misalnya 02 gabung ke 01, karena tipologinya, memang tipologi politiknya sama. Saya membacanya dari perspektif hak asasi manusia, dua kubu ini memang tidak punya perhatian pada soal hak asasi manusia. Dan juga cukup diskriminatif atau pilih-pilih dalam soal bicara pendegakan hukum misalnya. Nah, jadi begitu. Dan makanya juga di acara yang sama, tahun lalu saya pernah sampaikan bahwa sebetulnya masalah kita dalam soal penegakan hukum dan HAM itu, relasi negara secara lebih luas ya, termasuk oposisi di sana dengan warga. Nah, hari ini sebetulnya itu kelihatan masih berjarak antara negara dengan warga. Yang bergeser hanya di negaranya saja, komposisinya yang berubah. Jadi makanya muncul ada misalnya kelompok, apa namanya, golput atau yang tidak coblos satu maupun dua. Itu sih menurut saya. Di bawah saya mau lihat bahwa sebetulnya ada banyak orang yang datang ke 02 karena kecewa dalam soal penegakan hukum ketika Jokowi lima tahun berkuasa. Tetapi dengan bergabungnya Prabowo ke Jokowi, pasti itu meninggalkan hal riak-riak yang cukup serius, kekecewaan di bawah. Meskipun kalau mereka menyampaikan hajat hidupnya, menyerahkan hajat hidupnya dalam mencari keadilan kepada Prabowo, menurut saya itu juga memang dari awal konsep itu tidak tepat. Tetapi harapan itu kan dulu ada. Nah, sekarang begitu yang elitnya dari 02 pindah ke 01, yang setengah ke bawah ini saya tidak tahu seperti apa. Tapi menurut saya itu pasti merasa ditinggalkan. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa itu elit kekuasaan yang memang menurut saya komposisinya bisa berubah-berubah. Yang poin berikutnya lagi saya mau sampaikan, kita ingat beberapa bulan lalu pas ke pemilu, pas ke pencoblosan, ada muncul wacana diskursus soal rekonsiliasi. Waktu itu pertanyaan sejumlah orang, tidak lama isu rekonsiliasi, tetapi misalnya saya menyampaikan waktu itu, ini yang mau direkonsiliasi siapa dengan siapa, dan obyek rekonsiliasinya apa, dan goalnya apa. Tetapi memang akhirnya karena ide itu hanya untuk membahagiakan satu dengan yang lainnya, tidak berkunjung, tidak berwujud akhirnya. Yang muncul adalah menggunakan kereta MRT menuju tempat makan nasi goreng. Akhirnya yang terjadi itu, kelihatan rekonsiliasinya, rekonsiliasi menikmati MRT, yang saya gak tahu apakah orang-orang itu beli tiket waktu naik MRT, dan ujungnya besokannya berujung pada nasi goreng itu sendiri. Jadi itu gimmick-gimmick itu sudah menandakan pertarungan yang panjang, melelahkan, dan menurut saya itu sangat melukai, karena terlalu banyak menggunakan politik identitas, orang tidak melihat uji terhadap materi kapasitas, kemampuan, substansi, kenegaraan, dan mekanisme-mekanisme yang tersisa itu, atau yang ada, seperti apa akan digunakan jika satu berkuasa atau dua berkuasa. Tetapi semua tuduhan-tuduhan identitas yang lebih mengemuka. Dan itu semua berakhir dengan soal rekonsiliasi MRT dan juga nasi goreng. Nah, berikutnya yang saya mau sampaikan juga, ini saya khawatir Bang Karni, ini juga bagian dari sebetulnya indikator-indikator keretakan dari 01 yang semakin membesar. Jadi 01-nya semakin membesar, tapi sebetulnya makin menunjukkan kreknya, celah-celahnya. Saya ingin sampaikan misalnya faktor soal Jaksa Agung. Pertarungan soal kenapa Gerindra masuk, bisa dibaca juga selain tadi yang sudah disampaikan secara politis oleh Prof. Kudori. Menurut saya memang ada catatan soal Jaksa Agung. Jaksa Agung ini memang gacoannya partai Nasdem. Tetapi Jaksa Agung ini juga punya praktek penggunaan penegakan hukum yang punya muatan atau potensi politis. Dan itu saya pikir melukai partai seperti PDIP, yang kadernya juga akhirnya pindah ke Nasdem. Tetapi juga di partai-partai lain juga terjadi hal tersebut yang pindah menjadi Nasdem. Nah, saya pikir Gerindra ini masuk dalam rangka untuk mengimbangi Nasdem tadi itu. Karena Gerindra juga jumlahnya cukup besar. Saya mau bilang begini, apa yang komposisi hari ini bukan sekedar soal pertarungan politik, tetapi apa yang terjadi hari ini, itu juga bagian atau buah dari lima tahun yang sudah berlalu. Bahwa ada faktor Yusuf Kala sudah diganti oleh Ma'ruf Amin, tapi menurut saya secara regime, secara keseluruhan, mayoritas tetap hal yang sama. Masih klaim kemenangan, kelihatannya masih sebagai kelanjutan gitu. Nah, jadi dari situ poinnya saya mau bilang bahwa soal penegakan hukum, soal penghormatan hak asasi manusia, saya tidak melihat ada satu kapasitas yang menjanjikan dalam periode yang kedua. Satu, karena memang mekanisme-mekanisme penegakan hukum itu dijadikan sebagai instrumen-instrumen kepentingan politik, dan juga mungkin ada unsur-unsur bisnis untuk memperkaya atau memperkaya menguatkan gerbong-gerbong politiknya. Tetapi juga itu dia merugikan atau merusak prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Penegakan hukum itu jadi diskriminatif, kalau misalnya temannya dia jadi tidak berlanjut, tetapi kalau bukan temannya atau oposisi atau dianggap yang bersebrangan, maka akan diproses terus. Kayak Dhanil ini menurut saya nanti akan untung masuk ke kubu istana, maka kasusnya nanti akan di-drop. Alhamdulillah sampai di situ buat Dhanil. Nah, jadi menurut saya ini situasi-situasi seperti ini yang akhirnya menyandra bahwa orang masuk ke kubu penguasa dalam rangka untuk mencari kenyamanan, keleluasaan, dan juga untuk membangun kapasitas keberlanjutan mereka dalam berpolitik. Kalau begini ceritanya ini namanya tersandra. Sekarang saya mau pakai logika warga. Bagaimana warga? Misalnya hari ini saya dapat beberapa WhatsApp dari beberapa orang yang saya dampingi, yang mereka melihat di TV si itu, si ini, dan menduga Pak Haris kenal, Bung Haris kenal, dan lain-lain. Barangkali kasusnya bisa nanti dibicarakan ke orang-orang tersebut. Jadi menurut saya ada krisis akses upaya pemulihan bagi para warga yang mengalami kerugian-kerugian, penderitaan, mencari keadilan. Nah, konstelasi-konstelasi pemindahan elit kubu sana ke kubu sini, gabung sana ke sini, gabung ke sini, dia tidak merepresentasikan bagaimana untuk mengefektifkan institusi-institusi atau mekanisme atau aturan hukum yang sudah kita punya. Yang kelihatan adalah soal bagaimana ini gabung menguatkan pemerintahan. Sampai di situ yang dibangun hanya narasi soal persatuan. Ini yang bersatu elit. Bukan kita sebagai bangsa yang bersatu. Bangsa kita masih ada perbedaan antara elit dengan warganya. Nah, jadi saya masih belum bisa mengerti situasi ini logikanya di mana untuk karena presiden atau pemerintahan itu janjinya bukan hanya janji elektoral tapi juga janji konstitusional. Jadi apa yang dijanjikan dalam pemilu tidak boleh berseberangan dengan janji yang ada di konstitusi dan janji konstitusi itu dia juga harus menjadi acuan. Semua orang baca tulisan-tulisan tersebut, semua orang baca aturan-aturan tersebut, tetapi kalau mereka melihat bahwa konstelasi perubahan catwalk istana hari ini nih, dari kemarin, itu tidak merepresentasikan keamanan tanah mereka yang terancam diambil oleh investor, tidak merepresentasikan uang-uang pensiun para orang tua yang belum dapat full, tidak merepresentasikan ibu sumarsih yang mau mencari keadilan di depan istana tiap hari Kamis, tidak merepresentasikan berbagai masalah bagaimana orang Papua melihat konstelasi para elit ini yang pindah satu sama lain. Saya pikir ini masih menganga persoalan ini. Jadi proses catwalk di istana ini dengan baju putih, gak boleh pakai baju yang lain, itu menurut saya masih kering untuk menjawab masalah-masalah. Masih hanya membeli, idenya Prabowo saya beli, idenya Erick Thohir saya beli, idenya Nabil Makarim saya beli, atau idenya yang lain saya beli. Ini bukan soal belanja ide, tetapi ini soal bagaimana menjawab masalah yang masih terus menganga, dan mereka masih merasa ditinggalkan. Jadi tadi saya mau menambahkan tadi Profesor Kodori, kalau dia bilang hanya 14 bulan pasar, pemodal, investor, bahkan politisi itu tersandra menunggu. Menurut saya warga itu juga tersandra. Warga juga tersandra, mereka bingung 14 bulan ini harus bagaimana dan kemana. Gak semua warga punya telponnya Ali Mokhtar Ngabalin, yang telponnya banyak sekali, ada tiga atau empat kalau gak salah. Jadi menurut saya, Bang Karni dan juga Pemirsa, ini elite saja yang sedang dancing, sedang membuai dan membeli satu sama lain, termasuk juga sedang ngekik ya, dalam konstelasi konflik antara Nasdem dengan PDIP, ini sebetulnya dancingnya di antara mereka. Dia tidak merepresentasikan. Terakhir Bang Karni, saya khawatir kalau kabinet seperti ini, ini kabinetnya bukan kabinet kerja untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, tetapi kabinet untuk membahagiakan dan menenangkan para partai-partai politik tersebut. Kalau sudah kayak begitu, saling sandra dan saling sikut, dan yang diinjek-injek adalah rumput yang ada di bawah. Kira-kira begitu. Baik. Sekarang Mas Hinton Pasaribu. Iya Pak. Jadi bagi kami, memaknai ini selamat datang dulu nih, Kabinet Gotong Royong Nasional. Nah PDI Perjuangan punya pengalaman 10 tahun sebagai partai di luar pemerintah. Nah tentu di luar pemerintah itu juga adalah bagian dari membangun demokrasi yang sehat, bagian dari membangun sistem kontrol terhadap kekuasaan. Nah maka dalam 10 tahun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan yaitulah sikap politik yang kemudian diimplementasikan dalam berupa gagasan-gagasan alternatif terhadap pemerintah atau the ruling party. Nah tentu dalam kami melihat saat ini sikap politik itu sebenarnya mau oposisi atau dari mau berada dalam pemerintahan itu sebenarnya tercermin ketika pemilu itu sebelum dan setelah. Nah harusnya itu dia sejalan itu sikap politik itu. Nah artinya kalau menang ya berkuasa, kalau di kalah ya bisa di luar kekuasaan. Nah tetapi kami memaknai dalam saat ini ada upaya semacam membangun kebersamaan. Rasionalitas dalam konteks menyatukan atau melakukan konsolidasi ideologi dan konsolidasi politik serta konsolidasi pemerintahan dalam hal ini. Nah maka dalam konteks itu kami menghormatin sikap presiden dengan hak prerogatifnya mengajak Partai Gerindra bergabung dalam satu pemerintahan. Nah tentu dengan Indonesia yang sedemikian besar, tantangan ke depan itu juga sangat besar, khususnya tantangan eksternal, ekonomi ke depan, seperti itu. Maka dibutuhkan satu konsep semacam rekonsiliasi, konsep rekonsiliasi hati-hati. Nah maka disinilah politik itu tidak menemukan jalan buntu, selalu menemukan jalan keluar. Dan disini bagi kami adalah bagaimana bisa bersama-sama dalam konsep gotong royong dalam membangun bangsa ini. Nah itulah yang diimplementasikan dalam penyusunan kabinet yang sekarang rame nih Bang Karni. Seperti itu, jadi kami menghormati betul prerogatif presiden dalam konteks ini mengajak Gerindra, Pak Prabowo bisa berada dalam satu kabinet bersama pemerintah tadi. Seperti itu. Bagaimana dengan kritik bahwa ini, komposisi ini menyebabkan tidak ada check and balance, sekurang-kurangnya menilkalah menapikan prinsip check and balance dan menimbulkan oligarki kekuasaan. Ya jadi dalam politik itu kan tidak semuanya harus berada di dalam pemerintahan maupun di luar seperti itu ya. Nah kalau yang tergambar hari ini kan ada beberapa yang belum diajak. Nah tentu ini kan juga harus kita hormatin, baik itu pilihan presiden dan juga sikap partai politik tentunya. Baik itu dia berada tidak ikut dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah tentu ini sama-sama diabdikan dalam konteks membangun bangsa ini. Karena apapun pengalaman kami, PDI Perjuangan selama 10 tahun itu, ya kami di luar pemerintahan memberikan satu alternatif-alternatif kebijakan pada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Ya kalau begitu kan harusnya dari partai deroling parti PDIP atau Presiden Jokowi yang notabene juga kader PDIP, harusnya tidak perlu mengundang pihak oposisi itu masuk dalam pemerintahan. Karena di luar pemerintahan kan jauh lebih sehat. Ya bangsa ini kan begini bang Karni, tidak melulung Pak Mak, kita itu kalau menang membuat menang ngeborong gitu ya. Nah kita semindah dari betul bahwa satu konsepsi kebangsaan ini tidak bisa dibangun dengan menang-menangan begitu. Nah ini bagian dari kita melakukan satu rekonsiliasi lah ya, baik itu di tataran partai politik dan kemudian juga di bawah. Nah rekonsiliasi ini menjadi penting buat kita menyatukan satu elemen ya dalam kebangsaan kita untuk menghadapi tantangan besar ke depan. Nah apa mungkin kalau demokrasi yang kita jalankan sekarang ini ya dengan kemarin itu terpragmentasi ya 01-02. Yang ini kan menurut kita sudah kontestasi pemilihan itu selesai ketika pemilu selesai. Dan itulah yang diberikan satu contoh kepada publik bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak selalu membuat kita harus berbeda sepanjang masa. Nah ini bagian dari kita melakukan satu langkah kebersamaan dalam konteks menghadapi tantangan ke depan. Nah menurut bagi kami ini langkah yang baik ya bahwa demokrasi Indonesia itu ya dia memiliki karakteristik sendiri. Kita gak bisa juga meniru model demokrasi barat sana yang menang dalam kekuasaan, yang kalah lantas beroposisi. Nah di kita, kita punya karakter sendiri dalam melaksanakan demokrasi sesuai dengan napas kebangsaan kita. Seperti itu Bang Karni. Kemana dengan sinyalemen Aris Hazard tadi bahwa Gerindra ini ditarik ke dalam koalisinya pemerintah oleh pemerintah dan terutama PDIP. Itu untuk mengimbangi fenomena Nasdem tadi. PDIP dan Gerindra ini kan tadi udah sampaikan Pak Kodaria juga, 2009 kita pernah bareng-bareng. Nah kemudian 2014-2019 pisah. Nah artinya bareng kembali ya memang ada titik persamaannya, bukan kemudian berpisah selamanya. Seperti itu Bang Karni. Jadi bagi kami dengan Gerindra itu ya sebagai sahabat dalam berjuang, sahabat dalam berkontestasi seperti itu. Maka sangat mudah ketika kita bersama-sama dengan Gerindra dan mengajak Gerindra dalam satu pemerintahan seperti itu. Jadi bukan agar Nasdemnya kan macam-macam gitu, jadi kita tarik gitu ke Gerindra masuk. Sudah ditengahin Bang Daniel, Om Daniel. Tapi apa, Bunga Sintut itu yakin dengan bersatunya elitnya 01 sama 02. Itu berarti perpecah di masyarakat yang begitu dalam itu juga akan konsidiasi sendiri. Ya tentu pasti bertahap Bang Karni. Kalau elitnya tidak menampakkan satu semangat rekonsiliasi, maka di bawah pun dia akan sulit untuk ketemu. Tapi ketika elitnya memberikan satu contoh rekonsiliasi dan itu konkret dilakukan dalam satu kabinet pemerintahan, maka adalah tanggung jawab elit dan juga bersama partai-partai politik yang ada untuk membangun rekonsiliasi di tingkat akar rumput tadi. Maka elit itu harus memberikan satu contoh dan teladan terhadap masyarakat. Dan ini contoh dan keteladanan ini coba diberikan oleh Pak Jokowi dengan menggandeng Pak Prabowo yang notabene adalah sahabat dan juga rival ketika dalam kontestasi Pilpres selama 2014 dan juga 2019. Jadi ini sebagai sebuah contoh dan keteladanan, karena apapun rekonsiliasi itu juga harus ada contoh dan keteladanannya Bang Karni. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, kita rehat sejenak. Bapak-bapak, kita rehat sejenak.